Terima kasih telah menonton Baik pemirsa terima kasih Anda kembali menyaksikan Berendoh Kita langsung saja ke Opung Karena tadi kita sudah sempat bertanya mengenai kegiatan adat budaya Misalnya contohnya pernikahan ya Opung Biasanya apa tahap-tahapan apa saja yang biasanya dilakukan dari Opung Karena kita sangat menunggu nih jawaban dari Opung Silahkan Opung Baik Jadi dalam konteks acara rencana akan menikah ya Jadi si pria dengan si wanita Itu kan kalau sudah berteman Itu kan akan naik ke pelaminan ya Ke jenjang pernikahan ya Sebenarnya perkawinan Sesuai undang-undangnya pernikahan Jadi tahapannya ada Pemberitahuan daripada keluarga laki-laki Itu datang utusan kepada keluarga perempuan Ini tahap pertama dulu Menyampaikan bahwasannya itu keluarganya yang datang Tapi mewakili Menyampaikan Begitu ada pemberitahuan itu hari yang ditentukan Ya pihak yang punya anak perempuan juga Memanggil dongang sabutuha Sesama marga siregar Buru Bere Kalau ada hula-hula ikut juga disitu Ya ya Nanti mereka datang Ke rumah si wanita ya Wanita Ya Kedatangannya itu Itu bawa makanan Jadi habis makan Ya kan Nanti ada Petua Papata yang mengatakan Habis selesai semuanya Ditutup dalam doa Dia menyampaikan Jadi nanti yang punya Anak perempuan Ya kan Dia akan mengatakan dengan si Si tamu yang datang ini Ya Jadi kami memberikan ikhlas Iya Senantiasa diberkati Dan kami juga diberkati Kan begitu Baru si Orang tua dari wanita Kan bertanya lagi Iya kan Jolo dipangan do Sial langun asam akata Iya kan Dia bertanya nanti Itu Kedatangan gerangan itu apa Apa tujuannya ya Padahal dia sebenarnya sudah tahu Iya Basa-basi aja nih ya Apa gerangan gitu ya Iya kan Nanti diberitahu Anak Buruni Rajai Sudah berteman Dengan anakku Anakku Itu melaporkan dengan kami Jadi mereka ingin Membentuk rumah tangga Kami menyampaikan itu Sip Wanita juga Akan memanggil anaknya Itu bagaimana Iya kan katanya itu Iya Lantas Dibahaslah nanti disana Hari-hari tertentu Hari-hari tertentu itu Seperti Martupol Tanggal berapa Bulan berapa Iya kan Martupol Terus dibahas pula disitu nanti Sinamot Akad nikahnya Gereja ya Akad nikahnya disana Tanggal berapa Dibahaslah disitu nanti Resepsi pernikahannya Iya kan Setelah itu nanti Dan sudah diberitahu yoh Itu kan ada Mahar ya Mahar itu Mahar istilahnya Kalau di Batak Toba itu Sinamot Sinamot Sudah dibahas disitu Disana terjadi Tawar-menawar loh itu Sebenarnya kan Jual beli namanya itu Tapi Sinamot diperhalus ya Iya betul Nah hari itu kan Jadi Misalnya 50 juta Itu Dari Marga Siregar Misalnya akan menaikkan lagi itu Ya anak kami kan Sekolah Tinggi 70 lah Nah itu Dinaikkan disana juga bertahan Anak kami Kami sekolah kan Loh lihat sekolahnya tinggi itu Betul Betul Iya Akhirnya Udahlah kami pun Tapi tidak segitu Segini Naik lagi sedikit kan Sebenarnya ini Gaya saja sebetulnya itu Supaya sedap didengar Karena ini sudah merupakan Adat Dan budaya Yang harus dilestarikan Kan seperti itu Betul Betul Tapi itu yang Kerennya Yang menariknya itu Oke kalau dari Bang John Ini karena Kalau yang menikah Ini kan membuat marga ya Iya Bang John ya Nah bagaimana hukumnya Kalau ada yang menikah Dengan beda marga Dengan beda marga Jadi kalau misalkan Si perempuannya Yang orang Si Malungun Misalkan taruh lah Dia baru purba Kemudian dia akan menikah Dengan pria dari luar Yang bukan orang Batak Misalkan Misalkan dari Jawa Atau dari Suku Melayu Misalkan Ya Itu akan dilakukan Man Rajahon Namanya Man Rajahon Jadi artinya Si laki-laki ini Akan Menggunakan Marga dari Makela si perempuan ini Makela ini Sebutan untuk Suaminya Namburu Namburu ini Kalau di Kami si Malungun itu Adalah Saudara perempuan Dari Bapak Itu Nah jadi Diambillah marga Dari makelanya ini Inilah digunakan Menjadi marga dia Diangkat marga Kalaupun sebaliknya Seperti itu juga Kalau sebaliknya Dari pihak perempuan Itu disebutnya Mamboruhon Namanya Kalau yang laki-laki tadi Man Rajahon Kalau yang perempuan itu Mamboruhon Nah jadi Kalau Mamboruhon ini Dia ini Dicari nanti Tulangnya Nah jadi Mereka mendatangi tulangnya Jadi Bintalah Persetujuan Dari tulangnya ini Supaya Jadi buru tulangnya lah Si perempuan ini Kalau misalkan Yang perempuannya Dari luar Itu seperti itu Itu nanti ada Nama tambahan Enggak Bang Iya Jadi Otomatis langsung Ada nama tambahan Setelah mereka Bersepakat nanti Dan mereka setuju Itulah digunakan Marganya Misalkan Kalau untuk laki-laki Misalkan Marga Saragi Misalkan Nah digunakanlah Marga Saragi Misalkan Kalau dia Tulangnya Marga Purba Berarti jadi Boru Purba lah Kalau si perempuan Yang dari luar Itulah boru tulang Iya itulah boru tulang Karena ini sudah menikah nih Pasti ada acara Memasuki rumah Nah ini bagaimana Acara memasuki rumah Kalau di suku Batak sendiri Kalau di Batak Semalungun Kalau di kami itu Ada istilahnya itu Paulak Tukang Nah jadi sebelum Memasuki rumah itu Biasanya Si tuan rumah ini Akan didampingi Dengan tondongnya Dengan tulangnya Nah jadi dari tukang itu Akan memberikan Gunting Dengan kunci rumah itu Di dalam piring Dalam piring itu Akan berisi Beras Dan juga sirih Nah jadi dari tukang itu Nanti akan menyerahkannya Kepada tulangnya Tondongnya Nah sebagai rasa sukacita Malas uhur namanya itu Kalau dalam bahasa Semalungunnya Dari pihak tondong ini Akan memberikan Uang kepada tukang ini Dengan beras Sebagai rasa sukacita tadi Nah kemudian Barulah dari tondong ini Menyerahkan Kunci dan guntingnya Kepada si tuan rumah Yang adalah penogolannya Nah barulah Nanti disitu Si tuan rumah inilah Yang menggunting Pitanya Nah setelah masuk rumah Nanti tondong ini juga Yang menghamparkan tikar Seperti itu Kalau adatnya itu Nah barulah Nanti disitu duduklah Sama-sama Baru disitulah dimulai Ibadah Kalau memang ada ibadah Ada kebaktian Artinya prosesi pernikahan itu Cukup panjang ya Deretan ya Memasuki rumah Iya Dari awal misalkan Ada yang menikah Setelah menikah Memasuki rumah Rumah baru Rumah barunya Itu tadi Karena lumayan panjang Prosesinya ternyata ya Panjang sekali Panjang sekali Nah kalau dari Apung Kalau untuk Ini kan pernikahan Kita Membahas pernikahan Kalau dari Pemakaman Apung Bagaimana itu adatnya Jadi ada Bentuknya yang Dikenal itu Ada dua ya Saurmatua Sarimatua Ada disebut lagi Yang sering-sering disebut Mateponggol Jadi belum sampai Ke Sarimatua Meninggal dunia Misalnya Baru menikah Belum punya anak Ya Ini sering disebut Mateponggol Patah Dan ini Biasanya cepat Dikuburkan ini Biasanya begitu Tidak lama-lama Tetapi Kalau Seseorang itu Sudah punya cucu Tetapi Masih ada anaknya Yang belum menikah Ya kan begitu Ini disebut dengan Sarimatua Mekanisme daripada Sarimatua itu Itu musik Tidak dihadirkan Hanya sekedar Ya Tortornya orang Batak saja ya Ya Dan masih boleh Ditangisi itu Kenapa Karena dia masih Meninggalkan beban Itu filosofinya Meninggalkan beban Yang harus menjadi Tanggung jawab Dia kan ada yang Belum menikah Masih mencari Bisa saja Oh iya Sudah belum menikah Mungkin belum kerja Kan Seperti itu Jadi Adat itu Biasa-biasa saja Itu Biasa-biasa saja Beda dengan Saurimatua Contohnya Seperti Opung inilah Misalnya mati Meninggal lah ya Kasar sekali Meninggal Jadi jangan kaget ya Pemirsa ya Jadi Meninggal Saya sudah masuk Kategori Saurimatua Jadi saya Tidak perlu Ditangisi lagi Jadi semua Sudah tercapai ya Woi Anaknya Yang Sudah dokter Menantunya Pejabat Di kantor gubernur Itu Anaknya yang kedua Apoteker Di sana Yang satu lagi Di kementerian Semua sudah bekerja Sudah punya cucu Jadi Musik Sudah dihadirkan Sudah Tor-tor betul Di situ Dan Makanannya pun Sudah kerbowo itu Jadi misalnya Kalau opung in orang susah Di kalah hidup Makan daging Tidak pernah Tapi begitu mati Ya kan Orang dikasih makan kerbowo Kan begitu Oke opung Sangat menarik Sangat menarik sekali Cerita kita hari ini Tapi kita harus jeda Terlebih dahulu ya Pung ya Pemirsa Jangan kemana-mana Pemirsa tetap saksikan Berendol setelah jeda Pariwara berikut ini Pemirsa tetap saksikan Pemirsa tetap saksikan Pemirsa tetap saksikan